Pedang wucisan jilid 10. Datangnya suara tabuh him itu mengejutkan si jago tiga jaman pek, ee kau cu bong bong cu, dan kejadian berikutnya sudah dapat diduga, pertahanan su tu yan adalah kematian bagi tipu silat dari seng murid pertama. Him adalah nama dari semacam alat musik yang berbentuk seperti tabuh, hanya seorang yang pandai memainkan alat itu, si tabuh maut uyabiau, juga seorang jago silat dari jaman purbakala. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita kemukakan empat tokoh dari jaman purbakala yang memegang peranan penting di dalam cerita ini. Tokoh pertama dari jaman purbakala adalah pendekar Raja Wali Mas Kiaeng. Tokoh kedua dari jaman purbakala adalah ahli waris guha kematian pek, tong hie. Tokoh ketiga dari jaman purbakala adalah si tabuh maut uyabiau, orang ini yang ditakuti oleh pek, ee kau cu bong bong cu. Dan tokoh keempat dari para jago purbakala itu adalah pek, ee kau cu bong bong cu. Dari keempat orang yang kita uraikan di atas, pendekar Raja Wali Mas Kiaeng menduduki urutan pertama, dia memiliki kepintaran dan kecerdasan otak yang tiada taranya. Dan untuk ilmu kepandayan pek, ee kau cu bong bong cu berkuasa penuh. Disusul oleh si tabuh maut uyabiau yang dapat merendenginya. Kita kembali pada pertempuran yang sedang terjadi. Mendapat gemblengan semangat suara tabuh him uyabiau, tenaga sutu yang bertambah cepat, dengan hanya genggaman gagang pedang, dia membentur tajamnya serangan kong yachiu jit. Kakinya tidak nganggur, membarengi gerakan tangan, menjebak dari bawah, inilah pelajaran yang didapat dari Sam Kiai Jusuin Hong. Serangan kong yachiu jit tertahan sebentar, dia tertegun. Mundur sebentar dan mengirim serangan lainnya, kali ini mengincar iga sutu yang. Adanya irama tabuh him itu telah membantu sutu yang untuk mengimbangi kekuatan dirinya, kini dia dapat bernapas, peredaran darah yang lancar menjadikan suatu tata pertahanan yang lebih menyenangkan. Dia menangkis setiap serangan yang datang. Kong yachiu jit mempergencar serangannya, kali ini dia tidak berdaya, beberapa banyak pun serangan-serangan yang dilontarkan kepada sutu yang, semua itu dapat ditangkis dengan baik. Semakin lama, pertempuran itu semakin cepat, ilmu kepandaian pulau Tonghai memang luar biasa, memainkan tipu-tipu pemberian ayah angkatnya, sutu yang dapat melayani dengan lebih sempurna. Giliran pek, ee kau cu bong bong cu yang mengerutkan alisnya, memperhatikan lagi beberapa waktu dia berteriak. Kong yachiu jit, hentikan pertempuran ini. Si pelajar tua kong yachiu jit mentaati perintah sang guru, tubuhnya mencelat ke belakang, keluar dari arna pertempuran. Dan pek, ee kau cu bong bong cu menghadapi sutu yang. Tidak kusangka, kau masih ada hubungan dengan pulau Tong. Hei, dia menganggukan kepala. Sutu yang menyedot napasnya dalam-dalam, dia telah melakukan pertempuran yang cukup lama. Sebelum dapat menjawab pertanyaan itu, suara tabuh him itu berdering lagi, sangat tinggi, kemudian lenyap mendadak. Itu adalah peringatan dari orang yang membantunya, sutu yang belum tahu bahwa si tabuh maut uyabiawalah yang menolong dirinya dari kewancuran. Siapakah orang ini ia bergumam seorang diri? Pek, ee kau cu bong bong cu tertawa. Dia mengacaukan usahaku, dan menghadapi sutu yang lagi. Baik ku atur seperti ini, katanya, aku tidak mau merebut kitab pusak kamu, tapi aku pun tidak rela membiarkan kau pergi begitu saja, lemparlah ke atas, dan kau boleh merebut lagi. Aku bertepuk tangan sehingga seratus kali, setelah itu. Siapa yang dapat, itulah. Orang yang harus memilikinya, kira memperebutkan kitab ilmu pedang seperti usulku ini tidak akan mengganggu, bukan? Sutu yang tertegun, tidak disangka bahwa Pek, ee kau cu bong bong cu mengajukan tawaran yang sangat menguntungkan dirinya, berani dia bertepuk sehingga seratus kali? Bukankah kitab ini sudah pulang kandang lagi? Melihat keragu-raguan pemuda itu, Pek, ee kau cu bong bong cu tertawa. Kau jangan tidak percaya, dia berkata, seratus gebrakan tangan itu hanya berlangsung di dalam sekejap mata. Bila aku tidak berhasil merebut kitab ilmu pedang maya nada, untuk selanjutnya, aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Baik, Sutu yang menerima tantangan. Dia mengeluarkan kitab ilmu pedang maya nada. Pek, ee kau cu bong bong cu menganggukkan kepala. Nah, boleh kau mulai, dia berkata. Sutu yang menimbang-nimbang berat kitab yang dijadikan rebutan semua orang itu, lalu dia melempar ke atas. Secepat kilat, Pek, ee kau cu bong bong cu bertepuk tangan sehingga belasan kali. Sutu yang mempunyai banyak kesempatan dia tidak segera menutulkan dirinya membiarkan kitab itu sampai puncak tinggi, dan dikala hendak menukik turun, baru dia membentang kedua belah tangannya, menutulkan kedua kaki, meluncur tinggi. Di saat yang sama, Pek, ee kau cu bong bong cu sudah melesat bertepuk tangan sehingga seratus kali, tubuh jago pur bakala ini pun meluncur ke atas. Hanya terpaut beberapa meter saja dari Sutu yang. Dua tubuh itu meluncur cepat. Dikala tangan diri Sutu yang dan Pek, ee kau cu bong bong cu hampir memperebutkan kitab itu. Tiba-tiba meluncur benda merah. Yang sangat kecil, inilah seekor burung berbulu merah, bercahaya terang sekali, sangat gesit, mendahului gerakan kedua orang yang memperebutkan kitab pusaka, dia sudah mematuknya. Dia terbang pergi. Sutu yang menubruk tempat kosong, demi kiam pun, raihan Pek, ee kau cu bong bong cu, jago pur bakala ini pun tidak berhasil mendapat catatan ilmu pedang maya nada. Burung berbulu merah itu sudah meluncur jauh, paruhnya menjepit kitab maya nada kencang-kencang. Tubuh Sutu yang melayang turun, dan akhirnya menginjak tanah. Pek, ee kau cu bong bong cu mempunyai gerakan yang lebih gesit, tanpa membiarkan dirinya melayang jatuh, mengempos beberapa tenaga, dia pun meluncur ke arah burung yang mencuri kitab ilmu pedang maya nada. Dia mengadakan pengejaran. Sutu yang sadar akan kekalahannya, mengikuti gerakan Pek, ee kau cu bong bong cu, sebentar kemudian jarak mereka semakin jauh dan akhirnya lenyap tidak terlihat. Dia kehilangan jejak lawannya. Kehilangan jejak burung kecil berwarna merah itu, juga kehilangan kitab ilmu pedang maya nada. Sutu yang menghentikan pengejarannya, diam-diam tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus dilakukan perjalanan ke arah Lembah Wiin bertujuan untuk mengembalikan ilmu catatan pedang maya nada, kitab itu masih menjadi hak milik Ie Hon Eng. Tetapi kini kitab itu sekarang sudah lenyap dibawa lari oleh seekor burung merah. Bagaimana dia dapat memberi pertanggungan jawabnya? Malam pun tiba, Sutu yang memandang ke arah Lembah Wiin, pikirannya kosong melompong, apa yang dapat dikerjakan olehnya. Selama menerjunkan diri ke dalam merimba persilatan, orang-orang yang dijumpai bertambah banyak, satu persatu lebih lihai dari lainnya. Dia menganggap dirinya sendiri masih kurang pandai, dia wajib menekunkan diri lagi. Sutu yang melanjutkan perjalanan di malam hari. Demikian sehingga dia lelah, memilih satu pohon yang agak besar dia nangkering dan tidur di atas pohon itu. Terkenang kepada Chin Buye, gadis itu berada di dalam tangan Jie Ceng Peng, tentu saja tidak dapat memberi usul lain. Si pendekar bayangan Sian tidak ada kabar berita dan entah bagaimana dengan keadaannya. Seorang lagi yang dapat membantu adalah si anak serigala Lipin, adanya pasukan itu dapat membantu banyak, saat ini, Lipin juga tidak berada di sampingnya. Sutu yang penat memikirkan kejadian itu, akhirnya ia jatuh pulas. Badan yang penat lebih cepat pulas, melakukan perjalanan dan pertempuran-pertempuran yang terus-menerus, menjadikan si pemuda tidak mengenal lelah, dan adanya waktu untuk istirahat begitu penting, dia tidur lama sekali. Matahari pagi menembus sela-sela daun menyinari pemuda itu, masih juga Sutu yang belum bangun. Satu bayangan menghampiri Sutu yang, tidak bersuara sama sekali, orang ini adalah bayangan seorang tua, pada tangannya menjinjing alat him, dia membaringkan diri di samping si pemuda, mengikuti suara ngorok Sutu yang orang tua ini pun mengeluarkan suara ngorok yang keras. Sutu yang mencelat bangun, kaget sekali, menengok kiri, dan dia lebih-lebih terkejut lagi. A-a-a-a-a, adanya orang tua yang terhalang tidur di samping sisinya itu mengagetkan dirinya. Orang tua itu membuka kedua matanya, tertawa ke arah Sutu yang. Kau sudah bangun dia bertanya. Sutu yang menganggukan kepala, dia masih berpikir-pikir, siapakah orang tua ini? Apa maksud tujuannya tidur di samping dirinya? Mengapa tidak disadari sama sekali? Tentunya tokoh silat yang berkepandaian tinggi. Sutu yang, panggil orang tua itu. Urusan ilmu pedang maya nada bukanlah urusan anak muda, itulah urusan orang-orang yang sudah tua, tidak perlu kau menyusahkan diri. Biarkan saja diambil orang. A-a-a. Sutu yang kaget, orang tua ini juga mengikuti perkembangan ilmu pedang maya nada? Bagaimana orang tua itu melirikan matanya? Kitab catatan ilmu pedang maya nada bukan hak milik Bo Ampue, Sutu yang memberi keterangan. Itulah milik orang lain, Bo Ampue wajib mengembalikan kepadanya. Kau hendak mengetahui jejak burung yang melarikan kitab itu bertanya siorang tua itu. Bo Ampue sangat berterima kasih kepada petunjuk Chi Ampue, berkata Sutu yang. Pergilah ke arah utara sejarah Limali, disana kau akan mengetahui, siapa yang melarikan kitab pusak kamu, berkata orang tua itu, menenteng tubuhnya, dia meluncur pergi. Chi Ampue Sutu yang memanggil. Si tabuh maut tidak menghiraukan panggilan Sutu yang. Untuk mengejar, tentu saja tidak mungkin, dan tiada guna sama sekali, Sutu yang mengambil putusan untuk mengikuti petunjuk menuju ke arah utara. Limali kemudian, Sutu yang dapat menyaksikan api merah yang mencorong keluar dari semak-semak ke rimba. Secara berindap-indap, Sutu yang menyelingap ke arah rimba itu. Pada tumpukan kayu yang membara, bergelimpangan suatu benda, dikala Sutu yang memasang metu betul-betul, dia mengenali burung merah yang menyambar kitab ilmu pedangnya. Burung merah itu sedang bermain di atas api, aneh, tidak selembar bulu pun yang hangus terbakar. Belum pernah Sutu yang menyaksikan pemandangan yang seperti baru dilihatnya, yaitu adanya seekor burung yang bermandi api, ini adalah suatu kejadian yang sangat janggal sekali. Teringat kepada kitab catatan ilmu pedangnya, burung ini bukan burung biasa maka dapat menyambar kitab catatan itu, kini dia sedang bermandi api, gerak-geriknya sangat gesit, begitu lincah, menandakan kepuasan hatinya. Sutu yang memperhatikan gerak-gerik burung merah itu, untuk menemukan kitab catatan ilmu silatnya, dia harus menangkap burung ini sehingga dapat menemukan jejak kitab ilmu pedang maya nada. Perlahan-lahan, Sutu yang mendekati. Burung merah masih bermain di atas bara api, sehingga api itu mengecil. Sebentar lagi, api pembakaran menjadi padam. Sutu yang mengambil keputusan, cepat dua menyedot pernafasan dalam-dalam, dia harus segera bergerak, bila tidak, manakala menunggu sampai burung aneh itu puas mandi api dan terbang pergi, kemana lagi harus melakukan pengejaran. Sutu yang meluncar cepat, tujuannya adalah burung kecil yang berwarna merah. Seng burung menoleh, begitu tenang, seolah-olah sudah biasa berhadapan dengan manusia, dia tidak segera terbang pergi, dan menunggu serangan Sutu yang. Sepasang sayapnya masih bergibrik-gibrik di atas lidah api. Sutu yang merentangkan kelima jarinya, dengan harapan satu kali seragapan dia dapat menangkap burung aneh itu. Menunggu sampai jarak dekat, secara tiba-tiba saja, burung aneh berwarna merah mengibaskan sayap, mementalkan percikan api ke arah Sutu yang. Si pemuda mengepulkan alisnya, dia marah atas kelicikan Seng burung, tangannya dibalikan, menghindari percikan api merah, berganti arah, dia menyergap kembali. Seng burung bercicit-cicit, tidak henti-hentinya melempari Sutu yang dengan percikan api. Kemarahan Sutu yang semakin menjadi-jadi, dia begitu sengit sekali, tenaga dalamnya disalurkan ke arah telapak tangan hut, memukul burung merah itu. Maksudnya memukul jatuh burung merah yang gesit, kemudian, dia tidak takut kehilangan kitap ilmu silat. Ker Sutu yang adalah ker yang paling tepat, tidak mungkin burung merah itu dapat mengelakkan diri. Tiba-tiba, punggung Sutu yang menerima serangan. Telapak tangan si pemuda ditarik pulang dan memukul serangan gelap itu. Berganti posisi, dia menyingkir ke samping, segera membalikan badan, hendak dilihat, siapa gerangan yang menyerang secara gelap itu? Seorang gadis berpakaian putih memandang Sutu yang dengan matu bersinar, inilah peleng soat. Hei, mengapa kau memukul si merah si gadis menegur lebih dahulu? Sutu yang berkerut alis. Burung aneh ini yang kau artikan dengan si merah dia tidak mengerti. Siapa lagi peleng soat adalah seorang gadis yang manja. Kejadian ini membingungkan Sutu yang, jelaslah sudah bahwa orang yang mencuri kitab catatan ilmu pedangnya adalah si gadis berbaju putih. Tidak ku sangka, dia berkata, jangan kau mengganggunya lagi berkata peleng soat, dia sangat sayang kepada si merah. Aku tidak ada maksud untuk mengganggu si merah, berkata Sutu yang, kembalikanlah kitab catatan ilmu pedangku. Kitab itu berada di tangan ayahku, peleng soat memberikan keterangan. Sutu yang mengerutkan alis lagi, dia berkata, dapatkah kau menolong memintanya kembali? Ada tayahku tidak bisa diselami, berkata peleng soat. Aku tidak berani. Tolong kau ajak aku menemuinya, Sutu yang meminta. Lebih baik jangan, dia akan marah kepadamu, peleng soat mengirim satu senyuman. Kitab itu bukan milikku, berkata lagi Sutu yang. Kitab catatan ilmu pedang maya nada adalah kitab Iehon Eng. Aku harus mengembalikan kepadanya, ku harap kau dapat mengembalikannya. Pek leng soat tidak memberi jawaban, dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Biar bagaimana aku harus menjumpai ayahmu, berkata Sutu yang marah. Pek leng soat meremahkan permintaan itu, masih saja si gadis menggoyang kepala. Di saat ini, satu bayangan melesat datang, menyambung kata-kata Sutu yang. Kau hendak bertemu denganku? Di sana bertambah seorang tua berbaju kuning, ini pun termasuk salah satu dari empat jago silat gelongan tua dari zaman perbakala. Dia menduduki urutan kedua, namanya Petong Hie, orang yang menjadi ahli waris dari gua kematian. Sutu yang berbalik cepat. Ayah, berteriak si gadis kolokan, dia menubruk orang tua berbaju kuning itu dan tenggelam di dalam pelukannya. Orang tua berbaju kuning Pak Tong Hie mengelus-elus rambut Seng Putri, kemudian dia mendorong tubuhnya, memandang Sutu yang dan berkata, Si telur busukkah yang memberitahu kepadamu, bahwa aku berada di tempat ini? Sutu yang tidak dapat menjawab pertanyaan itu, dia tidak tahu, siapa yang diartikan dengan sebutan telur busuk itu. Mungkinkah orang tua yang membawa tabuhim? Aku tidak tahu nama julukannya, bertanya si pemuda. Huh, Petong Hie mengeluarkan suara dari hidung, dengan kedudukanmu tentu tidak mengetahui namanya. Entah bagaimana sebutan Ciam Pue yang mulia bertanya Sutu yang. Hendak mengetahui namaku orang tua berbaju kuning itu tertawa. Maksud Boampue, maksudmu. Meminta kembali catatan ilmu pedang maya nada, bagus. Aku pun hendak membuat perhitungan kepadamu, perhitungan Sutu yang tidak mengerti. NG, dengan maksud tujuan apa kau membuat kitab maya nada yang palsu. Sutu yang lebih tidak mengerti lagi, apa yang dimaksudkan dengan kitab maya nada yang palsu. Di saat itu, orang tua berbaju kuning sudah mengeluarkan kitab, dilempar ke arah Sutu yang. Nah, ambillah kitab pusaka palsumu, dia berkata marah. Sutu yang menyanggah datangnya kitab itu, inilah kitab yang menjadi rebutan banyak orang, dia menyimpannya ke dalam saku baju, memberi hormat dan hendak berjalan pergi. Boampue meminta diri, dia berkata. Tunggu dulu bentak orang tua berbaju kuning itu. Ada apa Sutu yang batal berangkat? Di manakah sembunyikan catatan ilmu pedang maya nada orang tua berbaju kuning menatapnya dengan wajah merah? Catatan ilmu pedang maya nada Sutu yang bingung sekali. Betul, orang tua baju kuning Pek Tong Hie menganggukan. Kepalanya di manakah simpan? Sutu yang memegang saku bajunya. Bukan itu yang kumaksudkan, berkata Pek Tong Hie lagi. Sutu yang mengeluarkan kitab ilmu pedang maya nada. Pada kulit muka kitab tersebut ada tertulis, ilmu pedang maya nada. Bukalah lembaran isinya, Pek Tong Hie memberi perintah. Sutu yang menerima catatan ilmu pedang maya nada dari tangan Ie Hon Eng. Setelah itu, dia belum pernah memeriksa. Mendapat perintah tadi, dia memeriksa lembaran-lembaran kitab. A-A-A-A, Sutu yang berteriak, kitab yang berada di tangannya adalah lembaran-lembaran yang putih, tidak ada isi sama sekali. Kitab putih? Sutu yang memeriksa dengan teliti, tidak ada bekas-bekas sobekan atau sesuatu yang mencurigakan. Inilah kitab yang didapat dari tangan Ie Hon Eng, yang menjadi rebutan banyak orang. Mengapa tanpa kata-kata atau keterangan-keterangan lainnya? Dimanakah sembunyikan kitab yang asli Pek Tong Hie membentak lagi? Mungkinkah dipalsu orang? Sutu yang bingung. Dia mematung di tempat. Pada tangannya masih terpegang kitab ilmu pedang maya nada yang tiada isi itu. Tiba-tiba, dari jauh terdengar satu suara tertawa besar. Ha, ha, ha. Pek Tong Hie, sudah lama kita tidak bertemu. Di sana melayang masuk satu orang, dia adalah lelaki setengah umur, jago keempat dari tokoh-tokoh silat zaman purbakala, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Ahli waris gua kematian Pek Tong Hie menghadapi Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Baru sekarang Sutu yang tahu, bahwa orang tua berbaju kuning itu pun sudah berumur di atas satu abad. Pek Tong Hie berhadapan dengan jago sederajat, dia membuka suara. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, kemana larinya ketiga murid pusakamu itu? Mereka segera datang, jawab Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Ha, ha, ha Pek Tong Hie tertawa, apa maksudmu? Apalagi, bila bukan karena catatan ilmu pedang maya nada? Aku hanya memiliki sebagian dari sepuluh ilmu silat zaman purbakala yang ditinggalkan Tian Kha O Chu. Maukah kau membantu urusan untuk mengumpulkan semua ilmu-ilmu itu? Pek Tong Hie tertawa-tawar. Belum pernah aku ketarik dengan usul yang kau kemukakan, dia menolak ajakan itu. Puluhan tahun kita tidak berjumpa, berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Sikapmu masih seperti sedia kalah. Kau belum mau membuang rasa sentimen itu? Kau hendak memperebutkan sejilid kitab kosong? Pek Tong Hie memberi peringatan. Aku tidak percaya, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menggoyangkan kepala. Terserah, berkata Pek Tong Hie, aku tidak memaksa kau percaya. Kau kira dapat mengalahkan aku dengan ilmu Kut Hie Sin Kang yang kau pelajari? Haha ilmu Tia Tan Kie Kang memang lihai, tapi aku tidak takut kepadamu, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu memandang rendah. Bagus, sudah lama aku hendak menjajal ilmu kepandayan Kui Hie Sin Kang, berkata Pek Tong Hie, dia tidak mau kalah. Kedua jago purbakala itu berhadap-hadapan. Mereka segera akan mengadu ilmu itu. Sut Hie Yan berdiri di samping, adanya kesempatan itu tidak mudah didapat, dia segera dapat menyaksikan bagaimana dua jago dan jaman purbakala mengeluarkan ilmu simpanan masing-masing. Ahli waris gua kematian Pek Tong Hie memasang kuda-kuda, dia mengerah tenaga dalamnya. Tubuh kakek ini segera berselubung kabut putih yang tipis. Sikap Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu juga menjadi tegang, dia siap mengalahkan tandingan itu. Pek Tong Hie bergerak lebih dahulu, tubuhnya melompat tinggi, kemudian menyerang ke arah lawan. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menggoyangkan tangan, perlahan sekali, didorong ke depan. Sut Hie Yan segera mengenali kerekerusi pelajar tua Kong Yat Chiu Jit menghadapi dirinya, hampir-hampir dia dikalahkan oleh murid Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu itu. Pek Tong Hie mengenal baik kepada ciri-ciri khas lawannya, dia tidak berani melibatkan diri ke dalam pertempuran berjarak dekat, tubuhnya bergeser ke samping, jauh sekali. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menyeret serangannya ke arah posisi baru lawan itu. Kabut putih yang menyelubungi tubuh Pek Tong Hie semakin tebal, dia membuat penjagaan yang kuat. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menyerang sampai beberapa kali semakin lama semakin cepat, akhirnya tubuh itu berubah menjadi seekor biang lala biru, berputar di sekitar tubuh Pek Tong Hie. Ahli waris gua kematian Pek Tong Hie membuat perlawanan yang semakin hebat. Dua ekor biang lala jelmaan mereka bergerak begitu cepat, hampir tidak dapat dilihat dengan mata. Suatu saat Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mengipaskan tangan, sepuluh jalur serangan jari berdesir keras. Setelah itu, tubuhnya mundur ke belakang, bayangannya pun terpeta kembali. Dia tertawa puas. Pek Tong Hie juga mundur ke belakang, memperpanjang jarak perpisahan mereka. Kabut putih itu menipis lagi, dan akhirnya lenyap sama sekali. Wajahnya menunjukkan rasa kemarahan yang tidak terhingga. Menyaksikan akhir babak pertama dari pertandingan itu, Su Tuan mengetahui bahwa Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu telah mendapat kemenangan di atas angin. Dengan ilmu Kit Tian Chiai zaman purba kala berhasil mendesak lawannya. Dua jago tua dari zaman purba kala ini masih berhadap-hadapan berjarak aman mereka masih hendak meneruskan pertandingannya. Tiba-tiba, terdengar suara alat tabuh him yang didendang perlahan. Semakin lama semakin keras, datangnya ke arah tempat itu. Wajah Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu berubah. Wiai Biao juga hendak mengikuti keramaian ini, dia berkata, berani kau meneruskan pertandingan di lain tempat. Dia menantang Pek Tong Hie. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban seng ahli waris dari gua kematian, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu bergerak meluncur jauh. Gerakan ini tidak dibiarkan oleh Pek Tong Hie, baja kuningnya berkibar-kibar, dia juga lari menyusul. Dua jago dari zaman purba kala pergi meninggalkan tempat itu. Pek Leng Soat menoleh ke arah Su Tuan sebentar. Mengkhawatirkan keselamatan ayahnya dia pun mengintil. Di belakang, di atas udara, turut terbang burung ajaib yang aneh api si merah. Bayangan abu-abu, kuning, putih dan merah kecil itu meluncur jauh. Meninggalkan Su Tuan seorang diri. Su Tuan mengalami kegagalan. Dia berhasil meminta pulang kitab ilmu pedang maya nada. Ternyata hanya kitab kosong dengan lembaran kertas putih. Apa yang harus dilakukan olehnya? Satu bayangan meluncur datang, berpakaian tosu, inilah murid Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu yang nomor dua, si tosu tukang sado Giyok Hie. Su Tuan siap menyambut kedatangan tosu itu. Giyok Hie memperhatikan Su Tuan beberapa saat kemudian berkata. Lagi-lagi kita berjumpa kembali. Su Tuan melentikan sepasang alisnya yang hitam. Ada apa dia bertanya dengan suara yang membawakan sikap adem. Guruku pernah berkata, untuk mendapatkan kitab maya nada, hanya boleh menuju ke arah dua jalan. Kemungkinan pertama jatuh ke dalam tangan Pek Tong Hie, dan kemungkinan berikutnya masih berada di dalam tanganmu. Guruku masih bersih tegang dengan Pek Tong Hie, apa boleh buat? Aku harus meminta dari tanganmu. Kitab maya nada memang berada padaku, berkata Su Tuan terus terang. Dia tidak menyebut bahwa kitab itu adalah sejilid kitab yang kosong. Bagus, berteriak Giyok Hie Girang, serahkan kitab itu kepadaku. Begitu enak meminta benda kepunyaan orang lain Su Tuan menjebikan bibirnya yang tipis. Mau hendak mempersulit kedudukanku berkata Giyok Hie memainkan istilah tata bahasa halus, bagaimana aku dapat memberikan pertanggung jawabku, bila guruku menegur tentang kitab maya nada itu? Su Tuan menyedot napasnya dalam-dalam, dia maklum bahwa Giyok Hie memiliki dua macam ilmu silat dari zaman perbakala, ilmu bambu bunghon tiokeng dan ilmu kaki kepiting moliongti tidak boleh dipandang ringan. Menyaksikan kere-kere Su Tuan menghadapi dirinya, Giyok Hie tidak buka suara lagi, langsung memainkan tangan, menyodok ke depan. Untuk menghindari desakan Giyok Hie yang bertubi-tubi, Su Tuan harus memelihara jarak jauh, karena itu, tanpa menunggu datangnya serangan, dia terbang ke atas. Giyok Hie menubruk tempat kosong, Su Tuan menjatuhkan dirinya di belakang lawan itu, dengan kedua tangan direntangkan, dia menyergap murid Pek Iekau Chu Bong Bong Chu inilah tipu gerakan iblis sakti menampilkan diri. Giyok Hie sudah membalikan badan, datangnya kedua tangan Su Tuan begitu cepat, untuk mengimbangi daya perputaran Giyok Hie mengirim dua tendangan. Su Tuan mengayun badan, tipu iblis sakti menampilkan diri berubah menjadi iblis sakti menenteng gendongan, begitu tepat manis sekali. Sepasang tangannya berhasil menangkap kedua kaki Giyok Hie. Kedua-duanya terayun ke atas udara. Giyok Hie tidak menjadi takut, tubuhnya dijungkir balikan, dia memiliki ilmu bambu bunghon Tio Kang, karena itu melengkung panjang, dengan sepasang tangan yang masih ada bebas, dia menyerang punggung Su Tuan. Serangan ini datangnya dari bawah ke atas, tanpa menghiraukan sepasang kakinya yang masih terpegang, dia menyerang hebat. Su Tuan melemparkan kedua kaki lawannya, lagi-lagi dia menjauhkan diri. Giyok Hie mendapat kebebasan kembali. Babak berikutnya diteruskan dengan pertempuran cepat, benturan-benturan tenaga tidak dapat dilakukan lagi. Giyok Hie menendang sampai beberapa kali, Su Tuan mengendekan badan, menerjang maju, dan mengancam jalan darah Yauhuhiat Sito Su Tukang Sado. Wajah Giyok Hie menunjukkan senyuman, inilah akibat totokan Su Tuan, jalan darah Yauhuhiat mengandung perasaan geli, karena itu dia tertawa. Pada detik-detik yang bersamaan, tendangan Giyok Hie mengenai dada Su Tuan, inilah ilmu kaki kepiting Mol Yong Tui. Darah Su Tuan dirasakan bergolak, tubuhnya terhuyung ke belakang, begitu. Hebat ilmu dari zaman purba kala itu, sebelah badan si pemuda dirasakan panas, dan lain bagian menjadi dingin, inilah siksaan luar biasa, dia mendapat genjetan hawa dingin dan hawa panas berbareng. Giyok Hie bersorak girang, dia menyusuli dengan serangan berikutnya. Su Tuan mendorongkan kedua telapak tangan, hawa panas dan hawa dingin bergulung, mempelintir tubuh si Tosu Tukang Sado. Giyok Hie hanyut di bawah pusaran tenaga gaib itu. Su Tuan pernah diberi makan obat perekat Tong Hai Sin Chiao, dan secara kebetulan, dia menyedot hawa dingin ketua lembah Cui Goat Kok Kiyuhan Sin Kun Khao Chio dan hawa panas Hoan Hian Mokun Tiat Kiam Seng. Tendangan kaki kepiting si Tosu Tukang Sado Giyok Hie memecahkan tempat penampungan kedua tenaga luar biasa itu maka Su Tuan kehilangan kekuatan tempur. Begitu berhasil mendorong lawannya, Su Tuan membalikan badan, dia melarikan diri. Giyok Hie melawan kedua kekuatan hawa panas dan dingin, walaupun sudah payah, dia pun berhasil menekannya. Su Tuan sudah lari sejauh puluhan tombak. Giyok Hie tidak mengenal lelah dia mengejar. Terjadi kejar-mengejar terus-menerus, Giyok Hie masih gesit, dia berhasil memperpendek jarak pengejaran. Semakin lama semakin dekat. Su Tuan menyeruduk ke depan, tanpa memilih jalan yang lebih baik untuknya, kini dia memasuki sebuah lembah. Giyok Hie juga tiba di mulut lembah itu, dia mendongakan kepala, wajahnya berubah di sana, di depannya ada tanda pedang kecil pada. Pohon yang agak tinggi juga terlihat tergantung sebatang pedang mungil. Giyok Hie tidak berani memasuki lembah itu, membalikan diri, pergi ngeloyor. Apa boleh buat, dia belum berani membangkitkan kemarahan orang yang memasang tanda kecil di mulut lembah. Su Tuan tidak memperhatikan adanya tanda-tanda itu, dia memasuki lembah semakin jauh. Pohon-pohon bambu yang berwarna kuning memenuhi seluruh tempat, Su Tuan masuk ke dalam rimbah bambu kuning. Di dalam daerah pohon bambu berwarna kuning itu Su Tuan sesat jalan, kemanapun dia pergi, tidak berhasil menemukan jalan keluar, semua adalah jalan mati, jalan buntu. Dia melongok ke belakang, tidak ada tanda-tanda yang memberitahu, bahwa Giyok Hie mengejar sampai di tempat itu. Hati Su Tuan agak lega, dia duduk bersila, mengatur peredaran jalan darahnya. Kekuatan Kiyohan Sin Kun Khao Chiyo bersifat dingin, kekuatan Hoan Tian Mokun Tiat Kiam Seng bersifat panas, dikala kedua jago ini mengadu kekuatan di lembah Cui Goat Kok. Su Tuan menyelak masuk, tepat di bawah gencetan kedua orang itu. Tanpa disengaja, obat perekat Ong Hai Sin Chiyo telah menyedot kekuatan kedua orang. Kini kekuatan itu dipecahkan oleh tendangan Giyok Hie. Su Tuan harus mengatur kembali, memberi wadah yang wajar kepada mereka. Penyaluran yang seperti itu memakan waktu setengah hari. Berkat latihan tenaga dalamnya yang tekun, Su Tuan berhasil memisahkan kekuatan panas dan dingin. Dia membuka kedua metu yang dirapatkan kanan, kiri, depan dan belakang ada tumbuh pohon bambu, semua bentuk dan ukuran pohon itu sejenis. Tidak dapat membedakan mereka. Mungkinkah memasuki daerah seseorang tokoh silat yang pandai soal tim barisan? Su Tuan memilih satu arah, dia bangkit dan menuju lurus ke depan. Betapa jauh pun dia melewati pohon-pohon bambu itu, masih belum juga berhasil keluar darinya. Su Tuan balik kembali, menuju ke arah utara, dia hendak meninggalkan rimba bambu kuning. Adanya bambu-bambu kuning yang ditanam di lembah ini adalah khusus ditanam oleh seorang tokoh silat dari zaman perbakala, dia sudah buta, karena itu membutuhkan sesuatu yang dapat menjamin jiwanya. Dia mengatur bambu-bambu ini sedemikian rupa, sehingga tidak mudah untuk mencelakainya. Untuk memberi tanda kepada orang-orang yang tidak sengaja, pada mulut lembah diberi tanda pedang kecil. Su Tuan melihat adanya tanda itu, dia tidak berani lancang masuk ke dalam lembah bambu kuning. Demikianlah Su Tuan buntu jalan, dia tidak berhasil meninggalkan rimba bambu kuning. Setengah harian Su Tuan terputar-putar di dalam lembah itu. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh adanya sebatang pedang kecil yang tergantung di suatu pohon bambu. Aaaaaa, Su Tuan berteriak kaget, inilah tanda khas dari pendekar Raja Wali Mas Kiaeng. Dia telah memasuki daerah terlarang jago dari zaman perbakala itu. Su Tuan bingung, pendekar Raja Wali Mas Kiaeng adalah orang pertama dari empat jago tua dari zaman perbakala, umurnya sudah 108 tahun, kecerdikannya tidak ada yang dapat memadai. Untuk ilmu kepandayan, dia hanya kalah oleh Pek Ekao Chu Bong Bong Chu, si tabuh maut Ulie Biao dan ahli waris dari gua kematian Pek Hang Hie tiga orang. Mengetahui dirinya berada di bawah kekuasaan seorang jago tua dari zaman perbakala, Su Tuan menyerahkan diri. Dia mengeluarkan helahan napas panjang. Di saat inilah tiba-tiba terdengar suara yang serak bertanya, Su Tuan kah yang datang? Si pemuda terkejut, untuk tidak mengganggu usahanya, dia berkata hormat. Betul, Bo Ampue Su Tuan. Sudah ku duga, berkata suara yang serak itu, datanglah ke dekatku. Bo Ampue tak dapat menemukan jalan, berkata Su Tuan. Kau melihat tanda pedang kecil bertanya orang ini, wajahnya. Belum terlihat. Ada, berkata Su Tuan. Nah, majulah ke arahnya, melewati pohon bambu yang ada tanda pedang kecil, kau ke kiri lima belas langkah, maka kau dapat melihat wajahku. Mengikuti petunjuk orang itu, Su Tuan menggeser langkah kakinya, tiba-tiba pemandangan di hadapannya bersinar terang, dia membelakangi rumpun pohon bambu, di sana duduk seorang tua berambut panjang. Duduk di sebuah batu besar, kedua matanya lurus memandang ke depan, hanya berupa layar putih, tidak terlihat hitamnya, orang tua ini sudah buta. Su Tuan, mataku tidak dapat melihat, jangan kau menjadi kaget. Su Tuan memperhatikan orang tua berambut panjang, begitu panjang sehingga menutupi seluruh tubuhnya. Kau adalah orang pertama yang memasuki barisan tin pohon bambu kuningku ini, berkata lagi orang tua itu. Su Tuan membungkukan setengah badan, dia bertanya, Tiam Pue tentunya pendekar Raja Wali Mas Kie Eng. Aku memang Kie Eng, berkata orang tua itu, terlihat senyumnya yang serius sekali, Sudah ku perhitungkan, kau bakal datang ke tempatku, sengaja ku bangun barisan tin bambu kuning, khusus menunggu kedatanganmu dan betul-betul kau datang. Su Tuan lebih terkejut, ternyata kedatangannya sudah diperhitungkan oleh orang tua berambut panjang. Aku adalah kawan baik kakakmu, berkata orang tua berambut panjang Kie Eng. A-a-a cepat-cepat Su Tuan memberi hormat dalam. Ha, ha si pendekar Raja Wali Mas Kie Eng tertawa, jangan banyak peradatan bangun. Dia tidak dapat melihat, tapi telinganya cukup tajam, pendengarannya luar biasa sekali, segala gerak-gerik Su Tuan tidak lepas dari penilaiannya. Betul-betul Su Tuan tak luk. Membelalakan mata putihnya, Kie Eng menatap ke arah si pemuda, dan dia mengajukan pertanyaan ku dengar, ayahmu telah menyerahkan kau kepada Ciokpek, Ciak? Apakah benar berita itu? Su Tuan sangat girang, inilah untuk pertama kalinya ada orang yang menyebut tentang diri seng ayah, cepat-cepat dia berkata. Betul, Boampuai mendapat didikan langsung dari suhu, sudah kuduga. Sudah kuduga, berkata Kie Eng. Tentang ayah Boampuai, berkata Su Tuan. Dimanakah Ciampuai bertemu dengan beliau? Dapatkah memberi sedikit keterangan? Kie Eng mengoyang-goyangkan kepalanya maka rambutnya yang panjang itu terurai ke kanan dan ke kiri. Ayah dan kakek tuamu sudah mati semua, Su Tuan tertegun. Dan ibu Boampuai dia bertanya tentang ibunya. Juga turut mengorbankan dirinya, berkata Kie Eng. Su Tuan berdiri seperti patung, matanya lurus memandang depan. Terkenang kepada orang tuanya, teringat bagaimana seng ayah dan ibu membawa dia ke tempat kakek tuanya, kemudian menyerahkannya kepada Ciokpek, Ciak? Hanya itu yang masih dapat diingat. Kemudian, lenyaplah ayah bunda itu. Seng kakek tua pun tidak terkecuali. Lenyap tanpa bekas, tidak seorang pun yang tahu, kemana perginya ketiga orang itu. Di sini, dia mendapat keterangan dari jejak orang tua dan kakeknya. Dan berita yang didapat adalah berita kesedihan, ketiga orang itu sudah berada di alam baka. Orang tua berambut panjang Kie Eng turut mengheningkan cipta, beberapa saat kemudian, dia berkata lagi. Kudengar gurumu telah mencucikan diri, tentunya belum menceritakan duduk perkara keluargamu, bukan? Suhu tidak mau membuka rahasia, berkata Su Tuan. Nah, kulihat sudah waktunya kau mengetahui kejadian ini, orang tua meluruskan pandangan mata putihnya, seolah-olah hendak menembus zaman yang lalu. Dia mengenang kejadian lama. Su Tuan menunggu cerita si pendekar Raja Wali Mas Kie Eng, membiarkan orang tua itu melamun lama, dia menantikan dengan penuh kesabaran. Dengan suara tandas, sepatah demi sepatah, Kie Eng mengajukan pertanyaan. Kau telah mendapatkan kitab Maya Nada sudah. Tahukah bahwa kitab itu hanya berupa kitab samaran, kitab kosong yang hendak memalsukan catatan ilmu pedang Maya Nada? Su Tuan terkejut lagi-lagi orang tua ini dapat memperhitungkan adanya kitab kosong itu. Baru saja Boampu ketahui, dia berkata. Kie Eng menghela nafas. Ilmu pedang Maya Nada adalah ilmu pedang kelas 1, belum ada yang dapat menandingi ilmu pedang ini, di dalam kecepatan dan juga di dalam soal perubahan-perubahannya. Tanah bisa merekah, sungai pun dapat pecah, manakala dia bergemeruh gunung pun dapat dihancurkan. Selama ratusan tahun terakhir, turun-menurun tersebar di dalam rimba persilatan. Karena adanya keampuhan ilmu pedang itu, banyak yang memperebutkannya, terutama para jago-jago kepalang tanggung, agar menjadikan dirinya sebagai manusia super tanpa tandingan. Dengan, dengan segala jerih payah, mereka mengorbankan tetesan darah yang berharga, tidak sedikit jiwa yang dikorbankan untuknya. Pendekar Raja Wali Kie Eng kenal banyak tentang ilmu pedang Maya Nada, Su Tuan mendengar keterangan itu dengan hati patuh. Kie Eng menghela nafas lagi, dia meneruskan ceritanya. Murid Bontotian K.H.O. Chu yang bernama Kong Su Put He mengantongi ilmu pedang Maya Nada masuk ke daerah Tionggoan, dia pribadi mati bersama-sama dengan sembilan saudara-saudara seperguruannya, maka ilmu pedang Maya Nada turut lenyap sementara, Kong San Put He mati di suatu tempat yang tidak diketahui orang. Su Tuan berguru kepada Ciok Pek, Jak dan Jago ini sudah bosan kepada keramaian dunia, dia menyucikan diri, menutup semua sumber berita yang mempunyai hubungan dengan ilmu pedang Maya Nada yang membawa malapetaka itu. Dengan maksud agar Su Tuan tidak melibatkan diri dalam persengketaan berdarah. Apa mau, takdir sulit dihilangkan, Su Tuan tidak berhasil lari dari kenyataan ilmu pedang Maya Nada itu selalu membayangi dirinya, sehingga terjadi tragedi-tagedi yang sudah kita tuturkan di atas. Orang tua itu berambut panjang kiai yang melanjutkan ceritanya, kakek tuamu Su Tuan Pek yang berhasil menemukan ilmu pedang Maya Nada, kitab itu didapat dari seorang asing yang berpakaian. Belang dua, kemudian terjadi persengketaan. Kakek tuamu menyerahkan kitab Maya Nada kepada keluarga di Lembah Wiin di Gunung Busan. Demikian urusan ilmu pedang Maya Nada dapat diredakan. Su Tuan mengangguk-anggukan kepalanya, dia mendapat kegambaran jelas dari asal mula ilmu pedang Maya Nada. Orang tua berambut panjang kiai yang mengatup-ngatupkan sepasang matanya yang buta, dan dia meneruskan cerita yang terputus tadi. Orang asing berpakaian belang adalah jago istana Hong Kio Kiong yang melarikan dirinya dari tekanan dan kejaran bangsanya. Hal ini diketahui juga, setelah terjadi pengambilan ahli kitab Maya Nada oleh keluarga IE. Jago-jago istana Hong Kio Kiong membuat penyelidikan mereka mengintimidasi kakek dan kedua orang tuamu. Pertempuran-pertempuran tidak dapat dilahkan. Untuk memberi pertanggung jawabannya, kakek tuamu pergi ke istana Hong Kio Kiong. Disusul oleh kepergian kedua orang tuamu, akhirnya mereka mati di dalam istana Belang itu. Su Tuan mendongakan kepala, dia mendamba-dambakan kehadiran sepasang orang tuanya, kini harapan itu lenyap sama sekali, buyar terbawa angin lalu, dan kakek tuamu pun sudah tiada, mereka itu mati di bawah tangan istana Hong Kio Kiong. Air mata membasai pipisi pemuda. Pendekar Raja Wali Mas Kie yang menarik napas, dia berkata lagi, dikala kakek tuamu membuat perjalanan ke istana Hong Kio Kiong. Dia pernah meminta diri dariku, dan mana kala kedua orang tuamu menyusul, juga bertemu denganku, generasi ketiga dari keluarga Su Tuan, kau juga menjumpaiku. Janganlah kau menyusul jejak ke luargamu itu. Su Tuan mengadukan kepala, kakek tuanya Kiai Hei Kiam Hei Ksu Tupek, yang begitu lihai, poh tidak dapat mengalahkan jago istana Hong Kio Kiong, maka Kiai Eng memberi bujukan halus, agar dia tidak menuju ke istana Belang itu. Dengan suara yang serak, Kiai Eng meneruskan keterangannya. Ku kira, ilmu pedang maya nada sudah jatuh ke dalam tangan istana Hong Kio Kiong, maka kakek tuamu tidak dapat mengalahkan mereka. Bila betul ada kejadian yang seperti ini, urusan lebih tidak mudah diselesaikan. Bu Ampuei kira belum tentu, Su Tuan mengemukakan pendapatnya, sehingga saat ini belum pernah terdengar cerita tentang orang-orang dari istana Hong Kio Kiong. Mendapat serangan kakek dan kedua orang tuamu, tentu istana Belang menderita banyak kerugian, besar kemungkinan para jago kelas satunya telah binasa, maka istirahat untuk sementara, menunggu sampai kekuatan mereka pulih kembali. Segera mengadakan gerakan serentak perhatikan betul-betul tentang kejadian ini. Begitu lihaikah jago-jago dari istana Hong Kio Kiong Su Tuan mengajukan pertanyaan. Bayangkan sendiri, bila mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup hebat. Mungkinkah kakek dan kedua orang tuamu dapat dikalahkan? Kau juga tidak dapat menandingi mereka Su Tuan menatap orang tua berambut panjang itu. Ha, ha, pendekar Raja Wali Mas tertawa, aku sudah tua, tiada guna. Suatu hari, Bo Am Pue akan menjajal ke pandayan istana Hong Kio Kiong, berkata Su Tuan gagah. Kie Eng, menunjukkan wajahnya yang girang, dia berkata. Aku tahu, kau memiliki aneka macam ilmu kepandayan silat yang hebat, sayang kau masih terlalu muda, belum dapat menyatukan semua ilmu itu. Berusahalah untuk membuat ilmu gabungan yang sehat, dan itu waktu, ku kira tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Pikiran Su Tuan terbuka lebar, apa yang dikemukakan oleh orang tua ini adalah tujuan yang menjadikan harapannya, Bila saja dia dapat menyatukan semua ilmu kepandayan dan tenaga orang yang berada di dalamnya, siapakah yang dapat mengalahkan Su Tuan. Kie Eng berkata, aku tidak melarang kau menggulungkan diri di dalam persengketaan ilmu pedang maya nada, aku turut bergembira, bila melihat kau menjadi orang, tapi bukan sekarang, tekunkanlah semua ilmu-ilmu itu. Su Tuan sedang mengurung kembali semua ilmu kepandayan yang ada padanya, dia sedang mencari jalan bagaimana harus menyatukan ilmu-ilmu kepandayan yang acak-acakan itu. Kata-kata Kie Eng hampir tidak masuk ke dalam telinganya. Sebagai seorang yang berpengalaman menggunakan pendengaran telinganya, Kie Eng dapat mengetahui, bahwa pemuda itu sedang menekunkan ilmu-ilmunya. Dengan perlahan-lahan, si Jagopur bakala berkata, Alam semesta tercipta olehnya, hanya satu yang berkuasa, lima yang bertaburan di seluruh hangkasa, menyelinap di antara yang ada dan yang tiada. Setiap gerakan berpangkal di pusat, menyusun jalur-jalur naluri terjadilah suatu kebahagian. Hancurlah semua kekotoran-kekotoran duniawi yang berani mengganggu kelancaran kerja insan di dunia. Hati suatu yang tergerak, inilah kunci yang sulit didapat, Sam Kie Jusuin Hang memberi pelajaran Hui Eng Cap Patsan dan Keat Kong Cithian. Ayah angkat itu tidak memberi kunci-kunci pemecahannya, dan dari orang tua berambut panjang Kie Eng, suatu yang menemukan kunci-kunci temuan baru. Si pemuda berlompat girang, dia menari-nari membawakan ilmu silat yang ada. Pendekar Raja Wali Mas Kie Eng menganggukan kepala di agirang, membiarkan pemuda itu bersilat beberapa saat, dia berkata, Aku ada urusan, dan hendak meninggalkan rimba bambu kuning ini, baik-baiklah kau melatih diri. Bila kau hendak keluar, perhatikan tanda pedang kecil itu, kau harus pelok ke kiri sebanyak 15 langkah, maka barisan bambu kuning tidak banyak mengganggumu. Tubuh melesat, dan lenyap dari pandangan. Su Tu Yan mendapat kemajuan-maju selangkah di tempat itu. Petunjuk Kie Eng masuk tepat ke dalam lembahnya. Di dalam lembah bambu kuning, Su Tu Yan mendapat setengah hari. Kemudian mengikuti petunjuk Kie Eng, dia melanjutkan perjalanannya. Hari mulai gelap. Telinga Su Tu Yan yang tajam dapat menangkap datangnya suara pertempuran. Mengikuti datangnya suara-suara itu, dia meluncurkan kakinya. Belasan orang berbaju hitam sedang mengurung seorang anak muda yang berambut kusut. Anak muda itu membuat perlawanan yang hebat. Dia main terkam dan seruduk, main sesak dan menerjang hebat. Inilah si anak Serigala Lipin. Di kalah Su Tu Yan memasang metu betul-betul, dia mendapat suatu kepastian, bahwa orang berbaju hitam adalah anak buah golongan Tian Le Melosat. Di bawah kurungannya para jago Tian Le Melosat, Lipin tidak dapat menembus pertahanan musuh. Su Tu Yan sedang berpikir-pikir, mengapa Lipin tidak minta bantuan pasukan Serigalanya. Di saat itu, Lipin mengamuk semakin hebat, dia mengeluarkan suara jeritan, Serigalanya menerkam salah satu pengurungnya, perut orang itu berhasil disodok pecah berdarah, ususnya berceceran panjang, tubuh orang itu terhuyung sebentar dan jatuh, jiwanya mengecapkan selamat tinggal. Orang-orang berbaju hitam mengurung semakin rapat, mereka berhati-hati sekali, tidak satupun yang berani lengah, karena itulah keadaan Lipin semakin terjepit. Su Tu Yan menyedot nafas, tubuhnya melesat tinggi terjun ke dalam kalangan pertempuran itu. Saudara Lipin, jangan takut, dia berteriak aku datang membantu. Orang-orang berbaju hitam mengenali si pedang baru Su Tu Yan, serem tak mereka membubarkan diri. Menggunakan kelengahan mereka, Lipin membunuh seorang lagi. Kurungan itu pecah segera, mengajak Lipin, Su Tu Yan berkata, mari kita meninggalkan tempat ini, si anak serigala Lipin setuju saja, dia menganggukan kepala. Mari, mereka siap meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, terdengar satu suara, besar berkata, ha, ha, mau pergi? Ha, ha sudah terlambat. Su Tu Yan memandang kawan itu. Dan Lipin memberi keterangan. Mereka menabur bisa jayat di sekitar tempat ini. Su Tu Yan mengerti, mengapa Lipin tidak memanggil pasukan serigalanya, dia sayang kepada binatang-binatang itu, karena adanya racun dua jayat di sekitar tempat itu, agar para serigala tidak mati konyol, Lipin membiarkan dirinya dikurung oleh orang-orang Tianlem Eloset. Bagaimana terdengar lagi suara tadi, masih hendak melarikan diri. Di sana sudah bertambah seorang, inilah ketua golongan Tianlem Eloset yang bernama Lam Kiong Ite. Su Tu Yan menghadapi ketua golongan berbaju hitam itu, dia berkata, Lam Kiong Ite, berani kau bertanding satu lawan satu? Ha, ha, mengapa harus satu lawan satu? Rombongan serigala dari kawanmu itu dapat menakutkan anak buahku. Kau masih ingat akan kitab Maya Nada, bukan bertanya lagi Su Tu Yan. NG, bagaimana Lam Kiong Ite melirikan mata? Kau dapat memenangkan hadiah kitab, bila dapat memenangkan aku, Su Tu Yan mengeluarkan tantangan. Baik, Lam Kiong Ite meju seorang diri. Bubarkan orang-orangmu itu, Su Tu Yan mengajukan syarat. Jangan banyak omong bentak Lam Kiong Ite keras, tubuhnya. Mumbul tinggi, dan dia segera menerkam Su Tu Yan. Si pemuda bergeser ke samping. Lam Kiong Ite menubruk tempat kosong. Seret, tangannya menyebarkan sesuatu, itulah lima utas tali berwarna merah, putih, hijau, kuning dan biru. Dengan tali-tali itulah, dia meneruskan serangannya. Senjata yang lain daripada yang lain, senjata khas ketua golongan Tian Le Meloset. Su Tu Yan bermain di antara selas-sela lima utas tali lima warna, lawannya gesit, dia pun sangat lincah, terjadi pertarungan cepat. Lam Kiong Ite sangat terkejut menyaksikan kemajuan ilmu kepandayan pemuda itu, dia harus memberi penilaian lain, inilah ilmu kepandayan Hwi Eng Cap Hatsan dari pulau Tonghei. Tentu saja Lam Kiong Ite tidak tahu, bahwa Sam Kiai Ju Su Win Hang telah menurunkan ilmu itu kepada anak angkatnya. Su Tu Yan sudah menyatukan ilmu kepandayan praktek yang didapat dari Sam Kiai Ju Su Win Hang dan teori Seng Pendekar Raja Wali Mas Kiai Eng. Lipin dan anak buah Tian Le Meloset dapat menyaksikan suatu pertandingan itu, sehingga mereka melupakan maksud tujuannya. Sebagai seorang ketua golongan, Lam Kiong Ite memang mempunyai ilmu keistimewaannya, dengan menggunakan lima utas tali berwarna-warni, dia hendak mengaburkan sinar pandangan lawannya. Su Tu Yan tidak dapat disengkelit begitu mudah, dia dapat membedakan warna mana yang berbahaya, dan warna mana yang berupa warna ancaman, dengan mudah, dia dapat memilih warna yang agak lemah, dan menerobos kian kemari. Pertempuran itu berjalan lagi belasan jurus, Lam Kiong Ite meletakkan lima tali Tian Le Meloset pada tangan kanan, dengan menggunakan tangan kiri, dia menyodok ke depan.